Intro Kembali lagi di Savannah Tadi sobat udah liat kan Keserona Irfan mencari ikan koki Untuk disortir di kolam sortir Nah setelah disortir Ikan koki ini dipindahkan ke kolam grooming Untuk pemeliharaan dan perawatan Lebih lanjut sobat Ikut terus yuk Ya masih di Savannah Sampai Rimpiur sama Irfan Masih mikro satu koki bareng mas Aziz Nih tadi kan Kita sudah menyortir Tiga ikan koki rancu Iya betul Ini termasuk yang lumayan lah ya Kualitas show lah Selain rancu Ada jenis koki riukin juga disini sobat Koki jenis ini terkenal Akan bentuk tubuhnya yang bulat dan lucu Mereka juga memiliki Di punduk serta sirip yang lebar dan besar Sekarang kita liat Irfan grooming koki yuk Tapi tadi gue penasaran Gue janji ke pemirsa nih lupa Grooming Emang koki bisa digrooming? Bisa dong Caranya? Banyak faktornya apa yang mau Dibagusin dulu Misalkan kayak body nih Ini kan kayak yang kecil-kecil ini Body belum mateng Itu kita grooming dulu Dari pakan Terus dari filtrasi Dari air Itu kita harus punya yang bagus Kalau dari body bisa diusahakan dari makanan Kualitas air dan lain-lain Kau warna gak bisa digrooming? Warna bisa ditebelin Misalkan merahnya masih muda Itu bisa ditebelin Dengan cara? Kasih pakan yang mengandung pewarna Oh Pewarna khusus ya Maksudnya bukan pewarna Nanti paling contoh lagi Pake apa Pewarna pakaian gitu Bukan seperti itu Jadi ada pakan-pakan yang Untuk mengupkan warna Mengupkan juga Body Bodynya dan lain-lain Kalau itunya Buat Sirip-sirip Dorsal Dorsal Atau Ekor Atau sirip-sirip yang lainnya Bisa digrooming juga gak sih? Kan ada tuh yang diguntingin gitu Dirapihin betul Bisa Tapi memang kayak potong kuku ya Ujungnya istilahnya ya Jadi yang gak rapih Dia kan ekor ada dua tuh A Misalkan yang satunya besar sebelah Atau jinjit sebelah Itu bisa dibalans Ada lagi yang ini nih Yang diatasnya tuh apa yang Wen Apa? Wen namanya Wen Kalau yang di depan buffalo Buffalo Kata ini lemak ya? Iya betul Itu kata bisa diguntingin Bisa Bisa dirapihin juga Karena ada yang ini guys Ada yang sampai nutup mata Jadi di rumah gue itu ada yang sampai nutup mata Jadi yang lainnya makan ya gini Ini jenis lion head Dan ini wennya udah penuh sekali dan Matanya sudah mulai tertutup Tuh Apa yang akan kita lakukan? Kita akan nge-grooming matanya Nge-buka matanya Kita akan potong beberapa bagiannya ya Wennya ya Jangan nutupin matanya Ini kan kayak gini ketutupan nih Tuh Tutupan tuh Ada wen yang udah mulai tumbuh Dia Ya betul Betul Nanti kalau digunting Tadi berdarah gak? Berdarah sedikit Asal gak kena pembuluh darahnya Dia yang utama Kalau kena? Kalau kena Dia darahnya banyak banget Cocor? Ya tapi kalau tipis-tipis Enggak lah Ah Irfan serius amat sih Lihat ikan koki yang sedang digrooming Pemotongan wen atau jambul pada koki ini Harus dilakukan dengan hati-hati Dan oleh orang yang sudah berpengalaman ya Tuh ah matanya udah kelihatan Iya mana mata genitnya Mata genitnya Iya pintar Mata cantik Wah selamat Sudah ada matanya lagi Duh Dari cara berenangnya saja Sudah terlihat ya Dia lebih bisa melihat dengan jelas ya Iya Enggak ketutup-ketutup gitu Enggak berdarah kan A? Bener-bener Enggak berdarah Enggak berdarah sama sekali Ini pinnya nih Dibut A aja Oleh-oleh Berkapan ini? Oh bener juga sih Lumayan juga sih Tarih banget ya Nih Nampak Alvin sukesi Hore Groomingnya berhasil Sobat Sekarang ikan kokinya bisa melihat lebih jelas deh Dan bisa ikut show Nah ngomong-ngomong ikan show Airvan mau ke kolam selanjutnya nih Sobat Kita ikutin yuk Nah kalau yang sekarang adalah kolam Groomingan Groomingan Dan ikan-ikan show Ikan show juga Iya Nah ini ada beberapa prestasi Yang sudah diraih Jadi ada liga gitu ya Iya Nah kemarin di liga yang kedua Itu tingkat nasional dong Tingkat nasional Udah jadi juara umum Sofi Koki Oke kita lihat ya Yang kualitas show itu seperti apa Kita mulai Oke Dengan berbagai jenis Ini rancu 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 tuh yang gak ada doar salah atasnya Ini hybrid Hybrid tuh berarti kawinan Iya Antara Antara Jadi gini Kalau si hybrid itu Kenapa adanya hybrid Rata-rata tuh Permintaan pasar pengennya kepala gede Jadi berbufalo juga Nah disamping itu kontes Sekarang ada dua kelas Rancu bergondok Dan Rancu tidak bergondok Yang lebih utama digondok disini Yang mana sih Oh iya Dia punya gondok Punya janggut Ini nih nih Ini punya janggut ya Bagus banget Ini keren banget Cantik banget ya Ini udah kualitas show Udah juara ikannya Juara? Udah juara Harga berapa nih Kalau ada yang menawar? Ikan-ikan juara rata-rata di atas lima Atas lima Kita keluarin black ya Boleh Ini mana yang juara? Ini yang udah juara Itu juara? Udah juara Oh ini bahan? Itu bahan Ini keren banget nih Yang juara sama-sama kalau buat gue yang awam ya Mirip-mirip aja Ini disebut bahan karena? Dia belum bulky Kan dilihatnya udah beda nih ak Ini bahan masih kelihatan lebih kurus ya Kalau ini kan udah tebel-tebel Jadi udah siap show yang tebel-tebel itu Iya, iya, iya Tuh Kalau lihat yang lain? Ryukin Mana? Ada Ryukin Kualitas show juga? Kualitas show juga Udah juara juga Ke sini ya Siap Oke, ini, ini, ini Ini Ryukin Ini Ryukin Wah Ih, ini segede genggaman tangan orang dewasa ini Ryukin bisa terlihat tuh bedanya dengan Rancu tuh Ini ada dorsal atasnya Kemudian juga ekornya juga lebih mengembang Iya Dia lebih bulat Lebih bulat juga Ya Allah Ini pernah juara nih? Pernah Apa yang membuat dia juara? Posturnya bulat Karena kan kalau Ryukin itu Poin utamanya bodi harus nguin Iya, iya Oh tadi di jelasin Iya Bulat sekali Ini pernah jadi juara? Udah dua kali juara Dua kali juara? Kalau diperhatiin Ikan Ryukin ini sedang terbalik ya Sobat Tapi jangan khawatir Karena mereka harus beradaptasi dengan airnya Tapi emang gak ada tandingannya ya Ikan koki kontes di sini Sobat Cantik-cantik banget Ternyata rata-rata umur ikan koki bisa mencapai kurang lebih 5 tahun loh Selain itu mereka disini kelihatan sehat-sehat semua Karena memperhatikan faktor filtrasi air, grooming dan yang paling penting adalah makanannya Sobat Nah Sobat, mau tau kan makanan apa aja yang bagus untuk ikan koki? Jangan kemana-mana, tetap di Savana Salvat! Apa? 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 Terima kasih.